Assalamualaikum semuanya kali ini aku mau bikin keringnya tapi ini dari bahan repon kemudian untuk bumbunya aku pakai bawang merah bawang putih kemudian capek kemudian garam gula dan kaldu bubuk ini kita iris dulu bawang merah kemudian kita iris juga bawang putihnya kemudian kita iris juga cabainya kalau sudah tinggal kita goreng dulu reponnya ya ini aku siapkan minyak kita masukkan kebunnya kita goreng sampai kering ini kita goreng dengan api kecil ya jadi memang harus sabar gorengnya karena biar sampai kering sekali ya harus diaduk-aduk terus seperti ini biar tidak gosong soalnya tapi untuk hasilnya enak ya dimakan dengan nasi putih itu aja enak sekali ini sudah mulai kering seperti ini setelah kering nanti kita sisihkan dulu ya kemudian aku siapkan wajan yang aku pakai tadi kita kasih minyak kita tumis bumbu bawang merah bawang putih ini kemudian cabai bumbunya kita tumis sampai kering juga ya kita tunggu sampai kering kita tumis-tumis seperti ini kita aduk-aduk seperti ini setelah tumisannya kering nanti baru kita masukkan rebunnya ini makanan sederhana murah meriah tapi enak ini sudah mulai kering aku masukkan garam gula dan kaldu bubuknya setelah itu kita masukkan rebun yang sudah kita goreng tadi ya kita aduk sampai rata sampai bumbunya tercampur kita masak lagi sampai kering dan kecoklatan kita masak dengan api kecil saja memang agak lama tapi nanti hasilnya enak dan lebih awet ya karena kering ya nah jadi bisa disimpan di toples buat persediaan kalau pas pengen maem keringan ya nggak pakai kuah bunda dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini semoga video ini bermanfaat ya bikin kering rebun nanti dicoba ini enak banget dimakan dengan nasi putih juga enak ini bisa kita taruh di tempat-tempat seperti ini ya nanti tinggal kita simpan sewaktu-waktu pengen tinggal disajikan terima kasih semuanya wassalamualaikum salam sehat selalu selamat menikmati Terima kasih telah menonton